Presiden dia, oke, yes yesterday we had our second match and Awalnya sempat sombong saat berhasil menang melawan Indonesia di fase grup piala AFF U23. Kini nasib pelatih Malaysia U23 Elangovan Elavarasan jadi begini. Elangovan Elavarasan adalah pelatih yang berhasil melakukan comeback saat melawan Indonesia di babak pengisian grup piala AFF bulan lalu. Saat itu Indonesia berhasil unggul lebih dahulu dari gol Ramadan Sananta. Namun Malaysia akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat penalti kontroversial yang diberikan oleh Wasid. Saat itu pemain mereka yang baru masuk Tirney melakukan aksi diving. Namun dianggap Wasid terkena sepakan dari kaki Kadek Arel sehingga penalti untuk Malaysia. Skor 1 sama pun terjadi. Hingga akhirnya Malaysia kembali memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia untuk mencetak gol kedua saat itu. Skor 1-2 pun bertahan hingga babak itu berakhir. Saat itu, hitung-hitungan Indonesia untuk lolos dari fase grup memang cukup sulit. Karena harus menang telak dari Timor Leste, dan Timor Leste setidaknya harus menang melawan Malaysia. Namun akhirnya Indonesia tetap lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Malaysia yang berada di posisi atas, harus berhadapan dengan Vietnam kala itu. Di semifinal, Indonesia berhasil menang 1-3 dari tuan rumah Thailand dan berhak melangkah ke partai final. Sedangkan Malaysia harus tak kluk 1-4 dari Vietnam dan tersingkir untuk masuk ke final. Setelah piala AFF itu, Elangovan Elavarsan masih memimpin Timnas U23 Malaysia di ajang kualifikasi piala Asia U23. Mereka juga berhasil lolos sebagai runner-up terbaik, meski masih ada kontroversi dan protes dari Iran. Namun meski berhasil lolos waktu itu, Fah Malaysia pun memanggil sang juru taktik Elangovan Elavarsan untuk diajak diskusi. Dari sana ada surat keputusan kalau dia tidak diamanatkan lagi atau dipecat memegang Timnas U23 Malaysia. Dia dipindahkan untuk menjadi asisten Kim Pan Gon di Timnas Senior. Ternyata walau sempat sombong, akhirnya kena batunya juga sekarang ya hehehe. Gimana pendapat kalian guys? Komenlah, jangan diam-diam bye. Sub indo by broth3rmax